Intro Halo Sobat Wisata, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi taman-taman yang berlokasi di kawasan kantor pusat pemerintahan Provinsi Banten. Taman-taman ini cocok sekali dijadikan destinasi wisata untuk melepas penat usai beraktivitas di dalam rumah selama pandemi. Penasaran kan? Yuk ikutin terus! Kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten menyimpan sejumlah tempat indah dan asyik yang tentunya cocok untuk dijadikan sebagai sarana melepas penat di era neonormal. KP3B menyediakan sejumlah taman dengan fasilitas yang memadai. Menjadikan kawasan pemerintahan daerah tersebut selalu jadi pilihan destinasi pengunjung, terutama saat weekend, di pagi maupun di sore hari. Kira-kira udah berapa lama ya? Kira-kira aja nih? Kayaknya ada setahun mah ada ya. Kira-kira ini rame-nya nih pas kapan aja sih Pak? Gak tentu sih Pak. Masalah waktu mah gak tentu rame ininya yang gak bisa diprediksi. Iya. Biasanya orang-orang kesini pada ngapain aja Pak? Padahal-kadang ada mahasiswa secara kayak bikin-bikin asah gitu apa gitu sih. Sampai nyantai-nyantai ya Pak? Sampai nyantai, ya kemudian juga ada dari mahasiswa kemarin, minggu kemarin gitu ya. Kalau keluarga juga banyak kali ya Pak? Keluarga ada, iya. Biasanya kesini itu jam-jam berapa aja sih yang rame? Kira-kira antara jam 9, jam 10-an sih pagi. Oh pagi rame-nya ya? Bukan sore Pak? Sore kita pulang aja setengah 4 kita pulang. Ya di luar jam itu kita kurang tahu rame gak nyaman Pak. Oh iya. Karena kita udah mulai setengah 4 itu udah gak ada di area, udah pulang. Kali ini kami mengunjungi 3 taman unik yang terdapat di area ini. Di antaranya taman fosil, taman hutan, dan juga taman badak. Ketiganya mempunyai ciri khas yang berbeda di setiap tamannya. Namun tak luput dari keindahan, kenyamanan, serta ketenderaman. Membuat pengunjung getah berlama-lama berdian diri, jogging di pagi hari, maupun beraktifitas di sana bersama teman-teman, kekasih juga sanak saudara. Sebenernya kesini tuh sering gak sih? Baru hari ini? Sering. Oh sering. Nah tapi paling sering hari minggu dulu. Oh hari minggu. Biasanya kalau kesini sama siapa aja sih? Sama-sama. Macar, mas. Kayak gini ya lagi. Iya. Seringnya ngapain aja sih kalau kesini tuh? Jogi. Oh jogging. Ini lagi foto-foto sama teman di rencanain apa gimana? Ya dia lagi rencanain. Fasilitas untuk bersantai yang disediakan, juga sejumlah spot menarik untuk bersuap foto, juga menjadi daya tarik yang tak bisa ditepiskan. Tak usah khawatir, jika kamu ingin menikmati indahnya taman sambil menyantap makanan, sejumlah pedagang juga turut hadir di setiap pintu masuk. Apalagi, kamu juga tidak perlu merogoh kocek untuk menikmati semua fasilitas ini. Jadi, Tunggu apa lagi? Sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga dapat menjadi referensi destinasi wisata weekend kalian. Sampai jumpa di kamar wisata selanjutnya. Bye-bye.